Wali Kota Jayapura turut berbela sungkawa terhadap korban meninggal dunia warga perumahan Hanurata, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan yang diduga terkena semprotan Armor Water Cannon atau AWC, Satuan Tugas Pengamanan COVID-19 Provinsi Papua. Kehadiran Wali Kota Jayapura di Rumah Duka turut didampingi Wakil Wali Kota Jayapura, Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Pihak keluarga almarhum menyambut baik kehadiran pemerintah Kota Jayapura di Rumah Duka. Di hadapan orang nomor 1 dan 2 dalam tubuh pemerintah Kota Jayapura beserta jajarannya, salah seorang anggota keluarga menyampaikan agar pengusutan kasus pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan diproses hingga tuntas. Keluarga almarhum juga berharap hasil pemeriksaan terhadap tindakan aparat yang telah merenggut salah seorang famili mereka disampaikan secara transparan. Untuk Bapak Kapolres, informasi yang kami dapat tinggal di sosial media bahwa keluarga sudah menerima kematian daripada adik terkasih. Minta maaf, kita masih keluarga, siapa yang ngelola om? Tapi, kira-kira siapa yang bicara untuk kita terima? Kita gak ada yang terima, ada dulu bahwa aku tanya siapa yang bicara bahwa menerima kenyataan kalau adik sudah mati. Tidak ada yang mengaku dari mulut bahwa kita menerima. Oke lah, kalau dia mati, kita terima dia mati. Tapi caranya kita tidak terima dia mati itu caranya seperti begitu. Bukan hanya saya, saya menyatakan orang juga, saya menyadari dan juga berpikiran seperti begitu. Tapi mau diselesaikan. Dan apapun hasilnya, tolong disampaikan kepada kami, keluarga korban. Sementara insidennya menimpa JD hingga mengalami kematian masih diusut aparat Polda, Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardilesium, T. Jaya TV mengabarkan.